Intro Skoper uang telah dibawa kabur Ternyata kelakuan Salsadila Juhita dan Satrio Dewan Dono Kehidupan keluarga pedandut Iis Dahlia masih saja terus menjadi perbincangan publik Hal ini merupakan buntut dari aksi sang suami yakni Satrio Dewan Dono yang mencium bibir Salsadila Juhita di momen sungkeman pada Hari Raya Idul Fitri 2023 lalu Diketahui Salsadila Juhita merupakan putri sulung Iis Dahlia dari pernikahan dengan suami pertamanya Dadang Indrajaya Lantas karena aksi Satrio Dewan Dono yang dinilai kurang pantas kini banyak beredar kabar miring mengenai kedekatan suami Iis Dahlia itu dengan Salsadila Juhita sang anak Bahkan baru-baru ini beredar sebuah informasi kalau Salsadila Juhita bersama Satrio Dewan Dono membawa kabur uang milik Iis Dahlia sejumlah 9 miliar rupiah Kabar tersebut dibagikan oleh kanal Youtube Polita Media 77 pada Senin 15 Mei 2023 dengan judul Iis Dahlia pingsan saat mengetahui uang 9 miliar rupiah miliknya dibawa kabur Salsadila Juhita dan Satrio Dewan Dono Dalam thumbnail video tersebut Salsadila Juhita seperti terburu-buru pergi dari rumah dengan pembawa kopat Selain itu Iis Dahlia nampak terbaring lemah di rumah sakit dengan dikelilingi para tenaga medis Iis Dahlia langsung masuk EGD saat uang 9 miliar dibawa kabur Salsadila Satrio Dewan Dono begitu keterangan dalam thumbnail video Namun sebelum kita lanjut mohon terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini jika sudah mari kita bahas buntut dari aksi sang suami Satrio Dewan Dono yang mencium bibir Salsadila Juhita ketika memansung keman idul Fitri 2023 lalu bahkan baru-baru ini beredar sebuah informasi jika Salsadila Juhita putri kandung Iis Dahlia bersama Satrio Dewan Dono yang menjadi ayah sambungnya itu tegah membawa kabur uang milik Iis Dahlia sejumlah 9 miliar rupiah setelah ditelusuri klaim yang menyebut Salsadila Juhita dan Satrio Dewan Dono membawa kabur uang Iis Dahlia adalah salah dalam video yang berdurasi 3 menit 13 detik itu tidak ditemukan informasi yang sesuai dengan judul unggahan narrator hanya menyampaikan sebuah narasi kabar hoax troll kronologi Salsadila pergi dari rumah yang tidak ada klarifikasi kebenarannya bahkan foto dalam tunnel video pun merupakan hasil rekaya sesemata berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa klaimnya menyebut Salsadila Juhita dan Satrio Dewan Dono kabur dari rumah dengan membawa uang Iis Dahlia sejumlah 9 miliar rupiah masih menjadi tanda tanya jadi video tersebut termasuk dalam konten menyesatkan atau hoax sekian dari video ini terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya sampai jumpa lagi selamat menikmati